Perusahaan sebuah ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dirusak warga di Jember, Jawa Timur. Warga negat mengambil paksa jenazah untuk memakamkan tanpa protokol kesehatan. Aksi perusahaan sebuah ambulans oleh warga Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, terekam warga dan viral di media sosial. Warga beramai-ramai merusak kaca mobil hingga pecah. Usai mengambil paksa jenazah yang diduga COVID-19. Petugas pemulasaraan jenazah berpakaian APD tak berdaya atas ulah warga. Keluarga bersikeras untuk memakamkan jenazah secara biasa tanpa protokol COVID-19. Keluarga makin emosi karena beredar kabar bola mata jasad hilang setelah dirawat dan meninggal di rumah sakit. Namun informasi ini terbukti tidak benar lantaran seluruh bagian tubuh jenazah masih lengkap. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat. Mari kita sabar. Memang saya juga turut. Polisi dari sektor silo kemudian membubarkan aksi warga hingga situasi kondusif. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus perusakan ambulans ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews melaporkan. Lalu apa alasan warga Jember merusak ambulans? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Huma Satgas COVID-19 Jember, Habib Salim. Selamat sore. Selamat sore, mas. Baik, Pak. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana awal kronologi kejadian ini bisa terjadi, Pak? Ya, pertama kita berduka cita bahwasannya ada warga Jember yang memang meninggal, kasus COVID-19. Tidak hanya itu di beberapa tempat juga kita juga turut prihatin. Tidak hanya satu, dua, akan banyak. Ini adalah pandemi yang kita turut prihatin semuanya. Bukan hanya di Jember, di Jawa Timur, di Indonesia juga. Cuma memang tugas berat kita untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya memang penyakit COVID itu ada. Tahu-tahu masyarakat kadang-kadang ada info huwak yang itu bisa dipercaya sebenarnya itu adalah info huwak. Seperti tadi yang disampaikan bahwasannya ada pendahuluan info huwak yang menyertainya seperti pengambilan anggota badan, anggota tubuh, padahal itu tidak ada. Baik, Pak Habib ini kemudian apakah memang ambulansi ini berjalan sendiri atau dengan pengawalan petugas, Pak? Ini dengan pengawalan petugas ya. Dari keluarga sebenarnya sudah menyetujui untuk pemakaman dengan protokol COVID. Cuma di lokasi itu kemudian ada isu-isu yang dikembangkan masih dalam penelidikan yang seperti tadi disampaikan. Sebenarnya keluarga sudah menerima. Tapi karena isu-isu tadi yang mengganggu kemudian kejadiannya bisa berubah. Baik, artinya keributan ini justru bukan datang dari pihak keluarga namun warga sekitar yang pada saat itu ada di lokasi ya, Pak? Iya, karena ada kita tidak tahu lebih lengkapnya karena provokator atau apa. Tapi yang jelas di lokasi disampaikan ada isu yang menyampaikan bahwa salah satu anggota tubuh itu ada yang diambil itu kan yang kemudian memicu kemarahan. Padahal itu tidak betul sama sekali. Kami juga melihat dalam video ini juga ada beberapa orang termasuk petugas yang menenangkan warga namun warga tidak mengindahkan. Sebenarnya pada saat itu terjadi, Pak, ada berapa petugas yang mengawal? Apakah memang sedikit atau cukup representatif untuk mengawal jenazah ini? Sebenarnya sudah cukup representatif ya. Ada dari kepolisian, ada dari BBPD untuk pemulasaran jenazah. Cuma karena emang di lokasi itu warga cukup banyak, kemudian sudah mau diambil, ada pelemparan tadi yang memicu kemudian sedikit ada kurang-kurang pas sebenarnya di dalam kejadian tersebut. Pak, ini saat kejadian banyak warga yang berkerumun, Pak. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang nanti akan dilakukan? Apakah tracing juga akan dilakukan pada warga yang berkumpul? Ya, tracing tetap dilakukan. Kita tidak hanya di silo, di semua tempat di Kabupaten Jember terhadap keluarga, kemudian yang kontak kerat dengan yang meninggal maupun yang sakit karena COVID-19 akan di-tressing semuanya. Pak, kejadian seperti ini kerap sekali terjadi tidak hanya di wilayah Jember, ataupun juga di wilayah-wilayah yang lain. Sebenarnya sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Satgas kepada warga, khususnya sampai tingkat bawah seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi memang kejadian ini terulang kembali nanti? Ya, sosialisasi sudah tidak pentingnya kita lakukan. Memang ini juga sudah lama, waktunya sudah satu tahun lebih. Dan yang terakhir ini kan karena waktu yang cepat. Dulu awalnya itu sudah mau hijau zona kita di Jember juga, sudah mau habis itu COVID-19. Tapi kemudian ada varian baru segala macam itu yang menyebabkan kemudian dalam waktu yang cepat itu kejadian harus kemudian masyarakat juga harus dikasih tahu secara lebih cepat lagi. Ini yang terjadi di masyarakat dan juga karena waktunya sudah lama, psikologi masa juga itu, kita harapkan adalah masyarakat juga sudah tahu bahwa memang penyakit COVID itu ada, dampaknya juga bermacam-macam. Tidak mesti kemudian sakit perut, sakit jantung, karena menyerang bagian paling lemah di dalam tubuh seseorang. Berbeda-beda dampaknya terhadap seseorang tergantung dari penyakit bawaan yang dibawa.